Sejumlah orang menggeruduk rumah Ustadi Yusuf Mansur di Cipondo, Tangerang, Banten. Polisi mengungkap tujuan dari sejumlah orang yang mendatangi rumah Ustadi Yusuf Mansur. Borosro Tangerang Kota Kombes Sain Dwi Nugroho mengatakan ada sekitar 15 orang yang mendatangi rumah Ustadi Yusuf Mansur. Mengenai Ustadi Yusuf Mansur tak ada di tempat, belasan orang tersebut diterima pengacara Ustadi Yusuf Mansur, Deni Wahyu. Kuasa hukum perwakilan pihak warga, Saini Mustafa, mengatakan kliennya meminta uang investasi dikembalikan. Selain itu, pihak warga juga menyampaikan tiga pernyataan sikap terkait investasi Batubara Jabarnur, IBJN. Pernyataan warga ditanggapi kuasa hukum Ustadi Yusuf Mansur. Dan jawaban dari kuasa hukum Ustadi YM adalah bahwa Ustadi YM sedang tidak ada di tempat dan silahkan, bagi mereka yang berasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Ujar dia. Pihak kuasa hukum Ustadi Yusuf Mansur juga mengatakan warga bisa bertemu kliennya jika pertemuan sudah dijadwalkan. Dia mengatakan pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 10 menit. Setelah itu, kelima belas orang tersebut meninggalkan rumah Ustadi Yusuf Mansur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!